Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Murobi Lofer. Sobat Muslim, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kita akan membahas Sheikh Hona Qalil. Sheikh Qalil adalah ulama yang sangat masyur di Madura. Beliau lahir pada sekitar tanggal 25 Mei 1835 atau pada 9 Safar 1252 Hijriah di Kemayoran, Bangkalan. Sang ayah adalah Kiai Haji Abdul Latif. Beliau adalah putera dari Kiai Hamim yang merupakan putera Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim dilaporkan merupakan putera Kiai Muharam bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Sedangkan ibunya bernama Sharifah Khodijah. Dia putri dari Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman. Sheikh Qalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Qalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fiqh dan nahwur. Bahkan ia sudah hafal dengan baik seribu dua baik Nazam Alfiyah Ibn Malik sejak usia muda. Mbah Qalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Canganan, Bangil, Pasiruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Keboncandi. Selama belajar di Pondok Pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri. Al-Madhus Syarif merupakan karya beliau. Sesuai namanya, Kitab Al-Madhus Syarif Al-Mulakar Al-Fadhil Latif ini merupakan kitab matan, inti yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam, ilmu fiqh. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan landscape keinginan yang selama ini terkesan rumit, menjadi demikian lugas dan mudah difahami. 5. Syekh Kolil pernah berguru kepada beberapa ulama, diantaranya Kiai Haji, Abdul Latif, ayahnya, Kiai Haji Nur Hamad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban Kiai Haji Nur Hamad Nur di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasiruan Syekh Nawawi Al-Batani, Demikas Syekh Usman bin Hasan Adhan, Demikas Syekh Ahmad bin Zaini Dahlat, Demikas Syekh Mustafa Abdul Muhammad Al-Afidhi Al-Makir, Demikas Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Aziz Syarwani, Demikas. Berikut merupakan murid-murid dari Syekh Kolil, Kiai Haji Muhammad Hasan Sepul, Pendiri Pesantren Zainul Hasan Genggo, Probolindo Kiai Haji Hashim Asyari, Pendiri Nahdatur Ulama, Pendiri Pondok Pesantren Kebireng, Jombang Kiai Haji, Mustafa, Pendiri Pondok Pesantren Tarbiatut Tolabah, Granji, Lamongan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Muhammad Falak bin Abbas, Pagentongan Bogor Kiai Haji Imam Zahib, Jombang, Kakek Buyut MHA Ainun Najib Kiai Haji Romli Tamim, Menantu KHA Hashim Asyari, Pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbulah, Pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang Kiai Haji, Bisri Syamsuri, Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang Kiai Haji Manaf Abdul Karim, Pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri Kiai Haji, Masum, Lasem, Rembang Kiai Haji Munawir, Pendiri Pondok Pesantren Al Munawir Kerapyak, Yogyakarta Kiai Haji Bisri Mustafa, Pendiri Pondok Pesantren Raut Latut Talibin, Rembang Kiai Haji Nawawi bin Kiai Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Hatim, Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan Kiai Haji Bahar bin Kiai Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Hatim, Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan Kiai Haji Ahmad Sidik, Pengasuh Pondok Pesantren S. Sidikiyah, Jember Kiai Haji, Asad Syamsul Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah, Asem Bagus, Situ Bondo, Dan masih banyak lagi, Kiai Alim, Murid Syekhona Kolil. Syekhona Kolil wafat pada Jumat 29 Ramadhan 1343 Hijriyah atau tanggal 24 April tahun 1925 Masehi, beliau dimakamkan di Desa Martajasa, Bangkalan, Madura. Sobat Muslim, Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share Murobi Lofer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.